Insya Allah ini kambing untuk kita Melihara baik-baik Baik-baik aja nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku dimana saja kalian berada Alhamdulillah kita bertemu lagi di video kali ini Sebelum kita lanjut Case videonya Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa Di video-video sebelumnya Saya sendiri dan teman-teman Menampilkan azan Menampilkan Belajar azan Dan di video kali ini Agak sedikit berbeda Di video kali ini Kita Buat Video Berbagi Membantu Orang yang berhak untuk dibantu Jadi seperti itu di video kali ini Karena kita Terinspirasi dengan Sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Yang mana Kisah para sahabat ini Dijelaskan Oleh para ulama Ulama kita Yang ada di Indonesia ini Jadi Di video ini Kita Coba Membantu Jadi setelah dipikir-pikir Kita mau kasih uang Setelah dipikir lagi Akhirnya tidak jadi Lama kami berpikir Mau dikasih apa ini Nah terakhir kami dapat ide Kami Coba Berikan Kambing Dua ekor kambing nanti Insya Allah Karena Setelah kami pikir Dari kambing ini nanti Kami berikan Dua ekor Beranak-beranak Insya Allah Hasilnya tambah banyak Mungkin kalau kita berikan uang Mungkin dia belanja Habis Tapi Insya Allah Kita Berikan dia kambing Jadi Kenapa kita terinfiserasi Dengan Sahabat-sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena Coba kita Pelajari bersama Sahabat Yang bernama Abu Rahman bin Aw Di zamannya Beliau itu ada Miliardernya Umat Islam Dia orang kaya Uthman bin Affan Juga orang kaya Abu Bakar Rasidik Juga orang kaya Umar bin Khattab Juga orang kaya Kenapa mereka kaya? Karena memang mereka bertakwa kepada Allah Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Dan satu amalan Yang selalu mereka amalkan Yaitu apa? Sedekah dan infat Oke Jadi Mudah-mudahan Video ini menjadi contoh Bagi teman-teman Sebagaimana Saidina Umar bin Khattab Bersedekah secara terang-terangan Sedangkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bersedekah secara Sembunyi-sembunyi Lalu ayat pun turun Allah membenarkan Umar Baik Dan Allah menjelaskan Abu Bakar lebih baik Umar niatnya Dia bersedekah terang-terangan Supaya Umat ikut Sahabat-sahabat nabi yang lain ikut Sedangkan Abu Bakar mungkin dia Mengamalkan satu hadis nabi Yang mana tujuh Tujuh orang Orang yang akan dinamui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Termasuk orang yang bersedekah Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui Keluarga dekatnya tidak mengetahui Jadi di video kali ini Mudah-mudahan Ini menjadi Inspirasi bagi teman-temanku semuanya Bagi kalian yang mempunyai Kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh membantu Saudara Adik Kakak Atau tetangga Atau teman Bantulah Infaklah Karena Itu bisa menjadi Di dunia Allah akan tambahkan Sedangkan di akhirat Itu akan menjadi amalan terbaik kita Nanti saat Di penghidilan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Langsung saja Ini Kita sulit Untuk mencari Siapa Yang akan Kita berikan sedekah ini Karena Harus Yang mendapatkan sedekah ini Mampu untuk Memelihara Kambing-kambing ini nantinya Kalau tidak mampu Jangan nanti Dia jual atau dia apa Nah Jadi Kita Coba cari Cari Akhirnya kita Sampai ke pasar Nah Setelah datang di pasar Belum juga langsung ketemu Kita keliling-keliling dulu Terima kasih selamat menikmati 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 seperti itulah menikmati 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 dalam islam selamat menikmati selamat menikmati